Nah oke, jadi di video kali ini Koko akan bahas mengenai apa itu uji park Nah, jadi ini kemarin banyak yang komen ya Salah satunya adalah Deden Dainuri Nah, jadi dia bilang, maaf kok tolong upload juga yang tutorial uji park dong Yaitu, atau uji heteroskrastisitas Nah, jadi kali ini Koko akan bahas mengenai apa itu uji park Oke, apa itu uji park Jadi, pada dasarnya ini hampir mirip dengan uji white dan uji gladster yang sudah Koko bahas di video-video sebelumnya ya Kalian boleh cek di atas ya Oke Nah, apa itu uji park Uji park adalah uji yang dilakukan dengan cara melakukan pemangkatan terhadap nilai residual Lalu dirogaritmakan natural atau singkatan dari ln Baru kemudian dilakukan regresi terhadap variable bebasnya atau independen Jadi, ini menurut sumber Gozali ya So, langsung saja kita lihat bagaimana kriteria dari uji park ini ya Jadi, jika terjadi heteroskrastisitas Itu ada tiga cara untuk mendeteksinya Yang pertama yaitu Kita bandingkan nilai signifikannya Jika di bawah 0,05 Maka itu terjadi Yang kedua Apabila nilai yang kita hasilkan itu positif Maka T hitung lebih besar dari T-table Nah, ini berarti terjadi heteroskrastisitas Begitu juga dengan cara yang ketiga Jika nilai yang kita hasilkan negatif Maka minus T hitung Lebih kecil dari minus T-table Maka terjadi heteroskrastisitas Nah, selanjutnya jika tidak terjadi heteroskrastisitas Itu sama juga ada tiga cara ya Yaitu kita balikkan saja Berarti nilai signifikannya harus lebih besar dari 0,05 Begitu juga dengan yang cara kedua dan tiga Yaitu nilai positif T hitung harus lebih kecil dari T-table Sedangkan jika nilainya negatif Maka minus T hitung harus lebih besar dari minus T-table Nah, cara-cara ini sudah umum ya Kalian boleh lihat di video-video Koko selanjutnya gitu Jadi, di sana ada semua Oke, langsung saja kita ke SPSS-nya Oke, disini Koko sudah memiliki tabulasi datanya Itu sebanyak 60 sampel ya Ini 2 variable independen atau variable X Sedangkan Y-nya adalah 1 Oke Step yang paling pertama kalian harus lakukan adalah Ke Analyze Lalu pilih Regression Lalu pilih Linear Nah, di Dependent Seperti biasa masukkan variable Y Lalu di Independent masukkan variable X Jadi, jika sudah kita ke Statistik coba Ini Continue saja Ke Plot Ini juga tidak apa-apa Continue saja Kita ke Save Nah, di Save ini munculkan nilai Residual Unstandardized Oke Nah, selanjutnya klik Continue Lalu klik OK Oke, ini kita minimiskan saja dulu Nah, disini teman-teman bisa lihat ada muncul nilai Residual 1 atau Res 1 Nah, selanjutnya Pilih menu Transform Lalu pilih Compute Variable Nah, target variablenya ini kalian coba isi menjadi Res Underscore 2 Nah, selanjutnya klik 2 kali di Numeric Expiration Nah, ini pilih nilai Unstandardized Residual Res 1 tadi Jadi, klik 2 kali masuk ke sini Ya, selanjutnya pilih tanda bintang atau perkalian Lalu klik 2 kali lagi disini Sehingga seperti gini tampilannya Res 1 dikali Res 1 Oke Selanjutnya kita klik OK saja Nah, klik OK dia Execute Nah, disini ada muncul nilai Res 2 Nah, nilai Res 2 inilah yang akan nanti kita LN-kan Oke, caranya bagaimana Kita ke Transform Lalu Compute Variable Ya, disini kalian boleh isi Ini Ganti ya Maksudnya Sorry Ini ganti saja Jadi LN Ini di-glite saja ya Jadi LN-underscore LN-underscore Res Underscore 2 Atau LN-res Enggak boleh sih Gini aja LN-res Underscore 2 Nah, disini Kita hapus saja ya Nah, di Function Group Di bagian kanan ini Teman-teman pilih Arithmetik Klik 2 kali ya Klik Kiri Mouse ya Oke Selanjutnya Di Function and Special Variable Disini bakal muncul LN Ya, L besar N kecil Teman-teman Klik 2 kali Ini akan muncul LN tanda tanya Nah, selanjutnya Kalian isikan nilai Res 2 ini disini Jadi LN tanda kurung Res underscore 2 Ya Selanjutnya Klik OK Nah, dia akan muncul begini 2 kali Execute ya Teman-teman harus pastikan ini ada 2 kali Execute Selanjutnya Balik ke Analyze Lalu Regression Lalu pilih Linear Nah, di Pendant ini Yang Y awal ini Kita keluarkan Masukkan LN-res 2 Ya Jadi, masukkan LN-res 2 Selanjutnya Tinggal di Save Ini Uncentang aja ya Lalu klik OK Nah Ini bakal muncul nilai Uji Park Ya Uji Park Itu tabelnya hampir sama kayak Uji T gitu Jadi, teman-teman bisa lihat Signifikannya kan 0,258 Jadi, ini lebih besar dari 0,05 Ya Sedangkan untuk yang di Variable X2 nya 0,168 Ini juga lebih besar dari 0,05 So, kesimpulannya Ini tidak terjadi Gejala Heteroskedestisitas Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Sub indo by broth3rmax